hai 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 walaupun selamat malam good evening cek koneksi ya gimana suara saya terdengar Hai cek satu Oke selamat malam hai 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 besok bisa sudah lunar di sini ya bener-bener ya Hai berkongsi pacoy disini sepi ternyata lebaran hari raya ya kita tunggu 5 menit yang lain ya 5 menit nunggu yang lain hadir hangpao enggak enggak dapat teman-teman dapat yang kau ya asik dong dapat angpao hmm 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 Tahun Baruan Cina, biasanya kemana nih, jalan-jalan kemana. Atau di rumah, di dapur masak ya, masak-masak, misalnya di luar juga sepi, atau di daerah, mungkin di daerah Taichung, di daerah Kausiung, rame kali ya, bener nggak? Karena di Taipei sepi banget. Oh, Sabtu Minggunya ya, sama ya. Oh, iya, 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 iya. Tahun Baru Cina mudik semuanya ya. Oh, sering ke TMS ya. Baik, kelihatannya 5 menit sudah berlalu. Dan pesertanya baru 10. Mohon maaf, jadwal belajar kita jadi mundur. Karena saya baru sampai tadi pagi di Taipei. Selama perjalanan juga buruk sekali cuacanya. Oke. Bisa dimulai ya. Oke. Nanti suara saya terdengar kan. Cukup segini volume-nya. Oke. Oke. Baik, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita mulai. Kita bertemu kembali dengan di English Class ini. Session kelima. Sesi kelima. Pertemuan kelima. Sudah tidak terasa ya. Sudah lima pertemuan. Dan minggu depan kita akan UTS. Untuk kerasan tekan yang memang kurang jam pertemuannya. Silahkan bisa melihat hasil rekaman. Harusnya disitu sudah tidak masalah. Karena setiap kali habis melaksanakan kelas. Saya biasanya posting hasil rekaman malam tadi. Misalnya gitu ya. Jadi rekan-rekan yang kurang kelasnya. Silahkan dengarkan ke download-download videonya. Mudah-mudahan bisa terkejar ya. Perkurangannya. Ini contohnya Mbak Mei. Mbak Mei nanti baru dua kali ya. Berarti Mbak Mei tiga kalinya nanti atau ya kekurangannya. Mbak Mei bisa lihat di YouTube. Begitu ya. Setelah rekamannya. Oke. Seharusnya tidak masalah. Karena itu bisa dilihat, bisa disimak, bisa dipelajari. Sambil kita berada dimanapun ya. Karena sifatnya hanya video. Kita bisa dengarkan melalui headset. Gambarnya juga bergerak. Sehingga kita bayangkan saja. Pegang alat tulisnya. Lihat tubuhnya. Baik. Baik. Untuk malam ini. Sebelum kita mulai kelasnya. Baik. Kita. Baca doa dulu ya. Semoga. Apa yang kita pelajari malam ini. Menjadi barokah. Menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik. Berdoa. Simulai. A. Min. Berdoa. Selesai. Baik. Pada pertemuan kelima. Silahkan yang baru. Hadir. Silahkan masuk. Pada pertemuan kelima. Baca doa. Baik. Silahkan masuk Baik pada Departemen kelima sekarang Agendanya cuma 2 Oke, satu Pembahasan PR Yang sudah dibuat Jadi Mbak-mbak Rekan-rekan sekalian Bisa buka bukunya Untuk melihat Hasil tugasnya Mudah-mudahan bisa dicocokkan Jadi Bisa dicocokkan Ada masalah ini dengan suaranya Kalau misalkan Masih tidak terdengar Nanti saya tuliskan saja Oke, saya tuliskan di sini Oke, yang pertama kita pembahasan PR Nah, itu dia Disitu Kita ada 3 macam PR PR pertama Halaman 5, 6, 7, dan 8 Halaman PR yang pertama ini Lumayan banyak ya Ada sekitar 6 PR 6 jumlah Tas Jadi ada 3 PR Coba Mbak Ani Mbak Ani bisa dengar Mbak Ani Oke, rakan-rakan bisa buka buku Pada halaman yang pertama ini Kita bahas yang pertama Homework 1 Kita bahas Homework 1 Halaman 5 Sudah Sudah dilihat Nomor 1 Halaman 5 Sudah Sudah dilihat semuanya Oke Disitu ada Di tas 1 Itu ada dialog Yang nanti kemudian Pada tas 2 Kita jawab pertanyaannya Dari tas 1 Gitu kan ya Perintahnya Oke, kita coba Dengarkan Dialog antara Teacher Dan Students Oke Terima kasih telah dilihat Oke, itu percanggapannya Oke, itu percanggapannya Untuk tes 2 Untuk tes 2 Kita disuruh mengisi Berdasarkan dialog dari atas Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Who are the speaker Siapa Siapakah pembicara Siapakah pembicara Siapakah yang berdialog di atas Siapakah yang berbicara di atas Di situ jelas-jelas Teacher And Students Or Students And Teacher Jadi Jawaban nomor pertama Kita bisa dilihat Oke Who are the speaker The answer is Teacher Teacher And Students Nah Jadi Teacher And Students Teachernya satu Studentsnya itu kan Ada banyak ya Di kelas Oke Sekarang nomor 2 Pertanyaan nomor 2 adalah Where does the dialogue take place? Where does the dialogue take place? Where does the dialogue take place? Jadi Dimana Bincang-bincang dilakukan Dimana tempat Bincang-bincang dilakukan Dimana tempat Obrolan itu Dilakukan Percakapan itu dilakukan Jadi Dimana Tepatnya Tepatnya Tapi ada Good morning Disitu Ada Tentunya itu Di suasana Ruangan ya Suatu ruangan Ruangan apa? Ruangan kelas ya Gitu Jadi Jawabannya At the classroom At the classroom Di dalam ruangan kelas Tepatnya Oke Sekarang Ini nanti Jawabannya Sambil Dicocokkan saja ya Halo Nanti Nanti jawabannya Mohon Dicocokkan Apabila Ada yang Janggal Atau kurang cocok Atau misalkan ada Pertanyaan Silahkan Lantarkan ya Oke Disini ada pertanyaan Pertanyaan Add Ada on Ada in Gitu Pertanyaannya Jadi Sekarang Kita berbicara Terang in dulu In Itu biasanya Digunakan Pada Yang Bersifat Umum Jadi Misalkan Provinsi West Java Ini Jadi Add On In Itu artinya Sama dengan Di Di Jadi Pembahasannya Adalah Bagaimana Kita menggunakan In On Dan Add Itu Jadi Kalau In Itu lebih Ke Umum Misalkan West Java Misalkan Where's your address In West Java Inside Di dalam Betul Itu Tapi Untuk Pelatakan Preposisi Dalam Datangan Bahasa Inggris Itu Setelah Di Setelah Ada Objek Itu Biasanya Langsung Ketangan Tempat Adverb Nah Sebelum Ketangan Tempat Itu Ada Preposisi Namanya Add On Dan In In On Add Begitu Inside In The Classroom Misalkan Itu Ambigu Jadinya Inside The Classroom Di Dalam Ruangan Kelas Itu Terjemahan Dari Indonesia Ke Inggris Betul Terjemahannya Tetapi Dalam Tata Bahasanya Itu Kurang Tepat Seperti Ya Mak Nisa Terjemahan jadi, misalkan west java in, nah itu kan lebih umum west jifat umum general kemudian ini turunannya jawa barat misalkan, itu nama kotanya apa misalkan bandung serbon asik garut nah, kemudian adnya dimana, misalkan di kecematannya lebih spesifik lagi misalkan di bandung bagaimana bandungnya ad, ujung brung brung, dagu bagaimana lagi sedang serang gitu loh jadi, dalam penulisan alamat in, on, at itu berfungsi sebagai umum general pada in on itu pada yang setelah west java itu di jawa barat itu ada kota namanya bandung jeroban rasib darut dan lain sebagainya kemudian lebih spesifik lagi app itu pada alamat yang dituju yang lebih spesifik ya semuanya lokasi semuanya tempat ini ini keterangan tempat ti itu baik bagus ya pertanyaannya ya oke sangat antusias sekali jadi nanti aplikasinya in on dan at where you at apa itu at where you at where do you live nah paling gitu jika mana kamu tinggal nah where do you live jadi oh jadi kalau teman-teman biasanya yang bahasa gaul nah itu bahasa informal ada informal language sama formal language formal language itu biasanya didasari dengan susunan kata yang baik dengar tapi kalau informal language itu disusun dengan bahasa yang hanya mengerti satu dengan yang lainnya saja itu seperti tadi pertanyaan mbak nisa where you at itu menyatakan benar itu menyatakan pertanyaan bahasa gaulnya gitu ya bahasa gaul oke bisa dilanjut ya masalah in on at masih bingung oke lanjut ya ini sambil diperiksa loh ya dan sampai tidak jadi teman-teman bisa mengukur bisa mengevaluasi hasilnya gitu ya nah at the moment at the moment the moment itu adalah kata benda nah benda disini at disini di depannya itu berarti menyatakan lebih khusus momen yang mana gitu momen yang mana gitu lebih khusus harusnya at the moment pada saat itu gitu saat ini at the moment right now sama dengan seperti itu ya jadi at the moment itu sebuah frasa ini namanya frasa fris atau frasa ini terlalu jauh kalau kita berbicara dengan frasa ungkapan idiomatik dan segala lainnya dan sebagainya itu terlalu jauh kalau ya at the moment ini dia dibentuk oleh frasa jadi tidak bisa dipisah at the moment itu kan sekarang saat ini jadi ini sama dengan artinya right now gitu ya gitu ya mbak mbak Nisa gitu ya oke oke bisa lanjut ya jadi task 1 nomor 3 when nah ini pertanyaannya when it happen when it happen kapan kapan terjadi kapan terjadinya sebuah percakapan itu kapan terjadinya dialog itu itu nah in the morning nah in the morning itu in lagi itu kan itu ada preposisi ada preposisi di di pagi hari in the morning kenapa bukan at the morning karena di bawah in the morning itu ada at pukul nah pukul berapa at six o'clock misalnya nah itu pakai at karena dia berbicara tentang the morning berarti itu lebih khusus ya lebih khusus jadi in the morning seperti itu ya oke jadi jawabannya adalah in the morning oke saya rasa ini cukup jelas semuanya jadi tidak perlu ada yang diskusikan sekarang nomor empat nomor empat are they friends gimana jawabannya are they friends apakah mereka berteman teman lah ya apakah mereka berteman sepertinya itu dialog antara guru dan murid nah tinggal bagaimana kita menyikapinya kita menyikapinya guru sebagai teman berarti teman tapi kita menyikapinya guru ke murid sebagai teman berarti teman tapi kalau misalkan menganggap bahwa guru adalah seorang guru murid adalah seorang murid yang harus memperhatikan gurunya menghormati gurunya mengikuti gurunya berarti kalau memang seperti itu yang berada di masyarakat seperti jawabannya no tidak mereka tidak berteman mereka adalah guru dan murid nah itu jawabannya no jawabannya no they are teacher and students gitu ya no a teacher and students oke sekarang nomor 5 are they fine apakah mereka baik saja gimana kita jawabannya jawabannya gimana yes they are fine yes jawabannya yes comma they are fine atau yes they are oke ini tas 1 sekarang kita pindah maaf ini bukan tas 1 maksudnya ini adalah tas 2 ya tidak apa-apa mbak 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 kita lanjutkan pada tas 4 tas 4 saya rasa sejenis ya ini dipercepat ya dipergagi berhubung masih banyak PR yang harus saya bahas oke jadi saya percepat saja seperti rekan-rekan silahkan menjawab kalau misalkan ada pertanyaan silahkan angkat tangan dan tulis ya pertanyaannya oke menamat waktu sekarang percakapan Al-Musto dan Umi unik ya namanya unik Al-Musto dan Umi oke coba kita dengarkan percakapannya hi Umi hello Moose how are you doing pretty well by the way where are you going Moose I'm going to bandar swimming pool will you join with me Umi oh sorry I must help my mom in the market yeah it's okay Umi see you next time Umi see you have a nice day nah seperti itu sekarang pertanyaannya who are the speaker nah itu dijelas Al-Musto Al-Musto dan dan Umi oke kemudian where does the dialogue take place gimana ini on the street on the street on the street ya tinggal gak bisa isi aja disitu on the street kenapa on the street jadi dua orang ini ternyata ketemuannya di jalan pada saat berpapasan lagi jalan masing-masing karena disitu siapa yang bilang mau ke pasar Umi ya Umi pada saat itu Umi sedang berjalan bisa kita bayangkan bahwa Umi lagi berjalan ketemu dengan Al-Musto Al-Musto ini orangnya nyapa duluan yang nyapa duluan hai Umi hello ketemu di jalan gitu kemudian si Umi si Al-Musto berencana mengajak Umi untuk berenang ya untuk ke kolam renang bandar swimming pool katanya kamu mau ikut gak katanya kata si Al-Musto ke Umi ternyata Umi gak saya mau ngantar ibu ke pasar gitu jadi mereka sepertinya bertemu di jalan gitu ya on the street itu yang paling tepat ada penerwat lain selain on the street selamat menikmati Gak apa-apa Ya, gak apa-apa Sekarang yang tahu ya Jadi bisa dibayangkan Mereka bertemunya di jalan Masing-masing pengen Bantu ibunya ke pasar Si Umi Kemudian si Almisto ingin Berenang gitu ya By the way Ngomong-ngomong Sekarang nomor tiga When it happened Kapan, ayo Ya Itu in the morning lagi ya Kenapa in the morning Kenapa in the morning Kira-kira Kalau kita ke pasar Malam bisa gak Pasar malam ya Night market bisa ya Night market Nah ini saja Tidak disebutkan Specific time-nya Maksud disini adalah Maksud disini adalah Tidak disebutkan In the night market Kalau in the night market Baru itu adalah Di pasar malam Pasar siang Itu Non market Itu gak ada sebenarnya Tapi Kata kuncinya bukan hanya market saja Kata kuncinya selanjutnya adalah Have a nice day Nah Itu Poin berikutnya Have a nice day Have a nice day Jadi Kejadian ini Percakapan ini Itu dilakukan Sebelum aktivitas Yang lebih Jadi Dia mereka bertemu Sebelum mereka melakukan aktivitas Baru mau akan Baru mau akan Jadi Pasti Pagi-pagi gitu ya Saya rasa Pagi-pagi adalah Jawaban yang Tepat Oke Nomor 4 Are they Friend? Are they Friend? Yes They are Yes They are Friend Are they Friend? Nomor 3 Nomor 5 Coba-nya Are they Fine? Yes They are Fine Oke Thank you For my For your help Sekarang lanjut Nomor 6 Tas 6 Tas Tas 6 Tas Tas 6 Nah disini suruh melengkapi Disuruh melengkapi Pada dialog yang kosong Jadi Contohnya Good morning Students Good morning Students Jadi jawabannya Nomor 1 adalah Kita harus balas Good morning ma'am Gitu ya Sehingga jawabannya adalah Good morning Good Oke nomor 2 Nomor 2 Teacher menanyakan How are you? Kita jawabnya We are Fire Kenapa we are? Karena Semuanya Kita We are fine Kalau tertuju Kami Berarti We Kalau tertuju Student Tanpa S Berarti 1 Jadi Student Itu berarti I am Jadi I'm fine Tuh oke Nomor 3 Nomor 3 Teacher Nanya Thank you How about you? Student Nanya How about you? Nah Karena teacher Adalah satu orang Guru adalah Satu orang Jadi Guru menjawabnya I'm fine Tuh Nah Seperti itu ya Baik Sekarang Tas 7 Tas 7 Sama Seperti Tas 6 Kita disuruh Melengkapin Field In the blank The dialect Below Oke Hai Vina Nah Siap Hai Vina Hai Vina How are you? Jadi Jawabannya adalah How are you? Hai Vina How are you? Nah Si Nada Bertanya kepada Vina Bukan Vina Nah Terhadap Nada Pernada sih Hai Vina Nah Sudah jelas Jelas Vina kok Jadi Hanya How are you? Hai Vina How are you? Untuk Nomor 2 Kerana dia berhubung Satu orang Jadi I'm fine Thanks And you? Nah And you? Yes I'm fine Nah Kemudian ada To the library To the library Jadi disitu harus ada kata tanya dulu I'm fine Kemudian W I'm fine Thanks Pertanyaan selanjutnya adalah Where are you going? Kemudian 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 Vina jawabnya To the library How about you? Kemudian jawaban nomor 4 berarti How about you? Tuh Dan nomor 5 Ada 2 Juga Sini nomor 5 I'm fine I'm going to library Me too, oke, me too juga sama boleh Me too Jadi Ya saya juga sama gitu, saya juga gitu Jadi jawabannya me How about you? Oke, seperti itu Umur Tas 7 Sekarang masuk tas 10 Tas 10 Oke, kita kejar tas 10 Complete the following dialogue based on the situation given Nah, ini complete Lengkapi Dialogue berikut berdasarkan situasi yang tercantum, yang dirasakan, yang terjadi Begitu ya Bla 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 Morning Berarti jawabannya, tas 10 Nomor 1 Good morning sir Okay Okay Kemudian Teacher Jawab Morning Kemudian Kamu harus jawab Setelah Farewell Thank you And you? How are you? Okay Bagus Okay Bagus Lupa kata tanahnya ya How are you? Very well Thank you And you? And you? Silvia I'm fine I'm fine Thanks Kay Tama Kemudian Lagi Nomor 2 Kemudian lagi Nomor 2 You met Your classmate In the library Your friend Your friend Bilang Hi How are you? I'm fine Thanks Ya Very well Thanks Tama Kemudian You talk To a friend And you want to say goodbye Okay Jawabannya adalah Nice to meet you Okay Nice to see you See you later See you later I'll just� See you later See you later In the next time Boleh Okay troubled 셔 начальная With you See you later see you later I'll do Okay B Expand filled Gadget б see you later, see you next time boleh bye, kemudian kita jawab dengan bye ya harusnya gimana bye, bye goodbye, goodbye Oke. Di situ kan jelas, kamu ngomong ke temen dan kamu ingin mengucapkan selamat tinggal. Oh, enjoy your day maksudnya. Di situ kan nanya temennya, kamu ingin mengobrol dengan temen dan kamu ingin mengucapkan selamat tinggal. Itu gimana? Macamnya, enjoy your day. Day. Bukan day ya. Day. Day mau mati jadinya. Enjoy your day. Atau have a nice day. Ya. Ya. Boleh lah. Alasan yang lain misalkan. Alasan yang lain misalkan untuk mengucapkan goodbay itu gak apa-apa. Misalkan tadi. Mbak siapa? Misalkan Mbak Nisa sebenarnya bilang. Kalau. Tadi Mbak Nisa bilang. I guess. Eh, sorry. Tadi Mbak tadi Mbak. Bisa diulangin Mbak. Sorry I gotta go. Tuh, makanya gitu ya. Sorry I gotta go. Saya harus pergi gitu ya. Tadi itu sebenarnya bisa. Itu kan kita improvisasi. Di situ sebenarnya tidak ada kata betul atau salah. Karena di dalam sini. Ya, betul. Betul. Betul Pak Siti. Betul. Jadi. Ini pada tas 10 itu pengembangan. Kita mencoba berbagai ekspresi. Kita mencoba berbagai percakapan. Kita mencoba berbagai uncapan. Kita mencoba berbagai pembicaraan untuk mengungkapkan ke teman kita gitu. Bye. Nah. Halo. Bye. Sorry saya mau pergi nih. Mau pergi pasar. Bye. Oke. Jadi sama. Misalkan. Enjoy your day. Ya sama. Have a nice day. Itu sama. Sama saja sebetulnya. Tuh ya. Nah. Apalagi so long. So long. So long. Itu so long. So long artinya lama banget gitu ya. Itu kalimatnya kurang tepat Mbak. Kalau kalimat itu kan. Kalau kalimat itu kan. Ada subject. Ada object. Ada object. Ada kata kerja gitu. Minimal ada subject dan kata kerja. kalau misalkan hanya ekspresi. Ekspresi. So long. So long. So long. Saya enggak. Saya enggak tahu malah. Orang Kanada bilang so long gitu. Saya baru dengar so long. So long. Ya. Nah. Jadi disitu udah menjadi suatu kalimat yang utuh. Karena ada subject dan verb. Minimal. Kata kerja. Dimit again. Subject dan kata kerja. Itu bisa digunakan Mbak. Cuman kalau hanya so long aja. Itu tidak mempunyai arti. Karena maksudnya. Lama banget disini. Lapa gitu. Gitu ya. Oke. So. Sangat beragam ya. Jawabannya. Oke. Sekarang kita ke task 12. Task 12. Nomor 12. Good afternoon sir. Good afternoon sir. Numasernya. Good afternoon. Ok. Ters. Nomor 2 nya. Three. Terus. nanya kemana dia dari mana itu where do you come from so where are you come from oke sama nomor tiga nomor tiga apa what is your name what is your name nomor empat ini udah saya udah naikin nih layarnya udah keliatan keliatan ya what's your name my name is lisa hi yulia how are you today hi jawabannya nomor empat i'm fine nah boleh pakai itu sorry boleh pakai high juga high mercy ya tak nah i'm 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 I was here. I'm fine. I'm fine, thank you. I'm fine, I'm fine. Blah-blah-blah pertanyaannya. Saya ke sekolah jalan kaki, gitu. Jadi pertanyaannya. How? Bagaimana? How do you? To go? To go to school? How do you to go to school? Naikin gimana sih? Kemana ini tuh? Seperti ini. Begitu ya. Oke. Ini baru homework 1 loh. Kita percepat dulu ya. Ini homework 1. Oke. Kita layar baru aja lah. Layar baru. Homework 2. Kita ke homework 2. Sama 11 dan 12. Di kepada kita. Di kejah na sampai John. Di kata. Diふle? Di kejah na. Di Kata. Di ka. Diavis. Diahaw ine itu- Diahawino- Nggak apa-apa Kita bahas Sesimpel mungkin Walaupun ada pertanyaan Silahkan nanti Macung Macungkan jari Raise your hand, please If you have any questions, please your hand Oke Oke, jawaban Untuk task 2 Nomor 1 Hari ini adalah Hari Selasa Nomor 2 Besok Adalah Hari Kamis Nomor 3 Kemarin Adalah Hari Sabtu Nomor 4 Bulan ini Bulan ini Adalah Bulan Maret Bulan berikutnya Bulan berikutnya Adalah Bulan Agustus Ini suruh transit Gampang ya осer Akhir bulan Itu adalah Das around Oktober Oke, gampang itu ya Sekarang task 3 Translate Hari ini adalah hari Senin Today is Monday Yang kedua Besok adalah hari Rabu Tomorrow Is Red Stay Atas Nomor 3 Kemarin adalah hari Jumat Yesterday Is Friday Nomor 4 This month Is May Kemudian Bulan depan Next month Is June Gampang ya Kemudian task 4, 5, 6 Kita Pergi cepat 4, 5, 6 Today is Sunday Task 4 Satu Today is Sunday Tomorrow is Monday Yesterday was Friday Kemarin adalah Jumat Today Is Saturday This month April Next month May Last month Was December This month Is January January Kemudian, this month is September, last month was, this month is September, last month was, August, okay, August, okay, kemudian, last, 5, nomor 1, today is Monday, tomorrow is, Bukan Monday ya, Monday, Monday, and this day, okay, nomor 2, nomor 2, this month is Mark, next month is April, okay, 3, number 3, There are blah 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 days in a week, ada berapa hari dalam satu minggu, 7, okay, 4, number 4, Ya, 7, 7, boleh, pakai angka juga ya, There are blah 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 months in a year, ada berapa bulan dalam setahun, 12, atau, 12 gitu ya, Nomor 5, the first month of the year is, January pasti kan, kemudian, the day after Friday, Nah, hari setelah hari Jumat adalah, Friday, setelah Friday, Saturday, Saturday, okay, lanjut, The day before Wednesday is, Wednesday, Wednesday, the day before Wednesday adalah, Sasa, good, Number 8, the last month of the year is, good, 6, today is Friday, yesterday was, Thursday, good, Ten, number 10, this month is July, last month was, good, Good, task 6, number 1, what day is today, nah, hari apa ini, Today is, today is, banyak ya, setiap kita, hari ini adalah hari apa, hari Selasa, kita bertemu hari Selasa, Jadi, this day, what day is tomorrow, hari apa besoknya, what is day, good, Tiga, number 3, number 3, what day was yesterday, kemarin hari apa, Monday, okay, kemudian, Hari sebelum hari ini adalah hari apa, ya, what day is before, Monday, okay, kemudian, the day before, Monday, Monday, is Sunday, gitu ya, What day is after, hari apa, setelah hari, The day after, ya, after, after, after Monday, sorry, after Tuesday, is Wednesday, Good, good, okay, sekarang, tombol 3, Nah, okay, kita, kemudian, Kita kemudian, Waktunya mau habis, kita, tambahkan, 10 menit ya, Oke, 10 menit, kita tambahkan, 10 menit ya, Oke, 10 menit, kita tambahkan, 10 menit lagi, Oke, untuk, komok 3, kita bercepat lagi, komok 3, halaman 2, 3, tas 2, 5, 6, Harusnya yang, tas 3 ini, tas 2, itu, Perisikan, detail, data, Oke, itu, sudah bisa semuanya, saya sudah lihat, Kita sudah, saya sudah lihat, hasilnya, Lumayan bagus, bagus, sangat bagus, sangat, sangat bagus, keren, Rekan-rekan, mbak-mbak bisa mengerti secara utuh, bagaimana cara mengisi biodata, Oke, ok ok, oke, oke, oke oke, oke, oke tas lima, tas lima belum itu, ya tas lima, tas lima nomor satu ke it's being a long time B, very busy, good, nomor dua, beautiful scenery, isn't it, isn't it, itu ada question text, C ya, nomor dua C, ok, setuju, nomor tiga, good to see you oke, eh, nice to see you too, nomor empat, good morning, nah itu jelas jawabannya, ah, good morning, dan nomor lima, how's life, oke, kisahnya ya, good, sekarang tas enam, satu lagi hello, nomor satu, how are you, ok, R, nomor dua, that's girl, that's girl, that's girl, yes, ok, good, nomor tiga, butter and sherry, dua ya, R ya, empat number four, my brothers, very strong, R, brothers, tier S, we are, ok, good, sekarang tas, satu dan dua satu dan dua halaman dua sembilan the room is stuck, Islam is broken, it's Rampunya 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 rusak we are in class 7a we are, we, jadi our, ok, good Mrs. Donna has a daughter her name good he likes sport he likes sport his favorite sport is football good he is five I have a nice cap but I have a nice cap it's full it's very soft good six Mr. Reno is rich it's car betul ok good seven the elephant is big animal but but good it's I are small elephantnya satu dua satu banyak he cannot write day he cannot write day his right hand his heart okay good good salut task two eva handphone eva has handphone there is there is you have a you have a good 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 There is a first one. So, first one. Number two. The motorcycle belongs to Mr. Aryo. It is Mr. Aryo. The motorcycle belongs to 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 Mr. Aryo. Nana is the owner of the store. This is Nana's store. The motorcycle belongs to Mr. Aryo. Mr. Aryo. The motorcycle belongs to Mr. Aryo. The motorcycle belongs to Mr. Aryo. is teenies grandmother teenies teenies mrs amanda daughter boleh atau sorry amanda krim daughter oke pembahasan soal pr tugas sudah selesai nah sekarang kita masuk ke pembahasan 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 pr Hai jadi mekanisme UTS seperti ini ya Ayo kita lima menit untuk penjelasan ini Hai persiapan UTS jadi pelaksanaan UTS itu setelah sedepan maksudnya tanggal 24 Februari 2015 jadi dari jam 21 Hai sampai jam 22.20 2 jam pelajaran 2 kali 40 menit ya Hai nanti untuk siapa aja yang boleh ikut UTS akan segera diumumkan oleh Hai Pak Bapak nanti ya Hai jadi Hai pelaksanaan UTS nya online Hai seperti saya membuka Hai membuka soal pada presentasi misalkan Hai nomor 1 Hai silakan rekan-rekan kerjakan saya tunggu jawabannya sekitar 2 menit nanti rekan-rekan langsung isi di lembar jawaban Hai di lembar jawaban Hai gini-rekan ini ya Hai nah mekanismenya jadi Hai saya tulis jawabannya Hai pertanyaannya mohon maaf saya tulis pertanyaannya Hai nomor 1 itu misalkan nomor 1 kemudian saya beri waktu 2 menit untuk mengecekannya setelah itu rekan-rekan tulis di buku jawabannya setelah itu Hai saya pindahkan Hai ke pertanyaan yang kedua begitu selanjutnya 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit 2 menit atau waktu yang sudah nanti saya tentukan Hai nomor 1 langsung dijawab di kertas terpisah nantinya kertas terpisah tersebut dikumpulkan melalui Facebook ataupun email dengan judul UTS Hai segera setelah Hai pertemuan berakhir ya sehingga ada pertanyaan hai hai Nanti saya posting lagi di grup Nanti saya coba polling Kira-kira rekan-rekan Bisa jam berapa Yang kira-kira semuanya ngumpul Semuanya hadir dalam kelas online Untuk pelaksanaan UTS nanti Oke Kita nanti diskusikan Bagaimana mekanismenya Silahkan nanti posting di grup Atau nanti saya mencoba buka judulnya Selesai semua pertanyaan Mbak-mbak bisa kirim semuanya ke email atau facebook Tinggal di foto Dari lembar jawabannya Itu kirim ke facebook langsung Ke inbox ya Saya anggap Kelewat 30 menit Kalau misalkan ada Tidak ada 30 menit Kita tulis saja Ditulis saja tulis tangan Jawabannya Itu ada Essay 14 40 soal Pilihan janda 15 soal Essay Jadi Tidak banyak Soalnya tidak banyak Cuman 40 tambah 15 Baik yang terlambat maksudnya Masuknya Berarti kan 21 30 Nah nanti Kita Adakan kelasnya 21 30 saja Jadi kita nantinya Ya Enggak Jadi Semuanya mudah kok Semuanya mudah Semuanya mudah Nanti Nanti untuk urusan jam Kita nanti polling ya Oke Saya polling Nanti Coba juga Disampaikan ke Pak Bambang Mengenai jamnya Karena yang menentukan UTS Semuanya Pak Bambang gitu ya Waktunya Tapi nanti diatur Saya juga nanti Coba usulkan Semuanya bisa ikut hadir Bisa ikut mengikuti tes Bisa mengikuti tes Semuanya Oke Kita nanti diskusi aja Setelah ini nanti diskusi Saya juga belum tahu Bagaimana alternatifnya Bagaimana alternatifnya Ketika Mbak-mbak Tidak hadir Dalam UTS Besok Munggu depan Nanti coba Saya bicarakan lagi ya Dengan Pak Bambang Bagaimana solusinya Apakah akan dilaksanakan Tes ulang Ataupun Hanya mengumpulkan Ujian susulannya aja Gitu ya Oke Mekanisme selanjutnya Nanti Saya akan coba Sampaikan Lewat Facebook Kita diskusikan Nanti disana Oke ya Oke Baik Baik Rekan-rekan sekalian Kita akhiri dulu Pertemuan Kelima malam ini Semoga Apa yang Saya katakan Menjadi manfaat Menjadi ilmu Maaf Apabila ada Kesalahan Penyusapan Kurang-kurang lebih Yang memaaf Tutup dengan doa Ya Berdoa Dimulai Berdoa Sesu Baik Kelas Saya tutup Sekarang Selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam